Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kebetulan beliau berangkat berdua bersama ibu, mertua kami Kalau beliau ini memang ada riwayat jantung Riwayat jantung Dan sampai hari ini kita belum tahu persis sebab akibat beliau meninggal ini Apakah karena penyakit tersebut atau hal yang lain Yang jelas kami dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan inilah jalan terbaik Untuk beliau dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai salah satu jihad Kalau kita hadiskan insya Allah kalau kita menunaikan ibadah haji maupun umroh Sama halnya dengan jihad di jalan Allah atau vis-a-vis Allah Usia beliau ini kelahiran tahun 1948 Jadi pasnya itu sekitar 71 tahun Kebetulan sebenarnya beliau ini tanggal 19 Agustus Kalau untuk jenajah Kita langsung dikebunikan di sana Karena mungkin untuk kita bawa ke sini Paling hanya yasinan di sini Insya Allah kita akan melakukan tradisi Sebagai muslim Ya umumnya yang terjadi di Singkawang Dirim doa Dirim doa rahmat Akan kita panjatkan Dan kami juga akan meminta kepada penguruh masjid Di lingkungan kami untuk kita sholat Memang beberapa hari yang lalu sebelum wukuf di Arafah itu hari Sabtu itu Pas malam semua Kalau tidak salah saya sempat bermimpi Bagaimana melihat video Ya intinya kita semua pasrahkan Bisa ikhlaskan Karena yang namanya umur maut ini kan tidak bisa kita pinta Atau baik itu dipercepat atau ditunda Semuanya kita ikhlaskan Kita serahkan kepada Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!